Haleluya, saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membahas pertanyaan seputar doktrin nomatologi atau doktrin tentang roh kudus. Ada pertanyaan yang sering ditanyakan di kalangan Kristen yaitu apakah baptisan roh kudus itu sama dengan kepenuhan roh kudus. Tentunya kita perlu melihat alkitab untuk memberikan jawaban yang tepat atas pertanyaan di atas. Saudara-saudara jawaban yang bisa saya berikan adalah bahwa baptisan roh kudus itu apakah sama dengan kepenuhan roh kudus. Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Mengapa bisa ya? Nah, karena pengalaman kepenuhan roh kudus disamakan dengan pengalaman baptisan roh kudus. Mana buktinya? Kalau kita baca dalam kitab kisah Rasul Fasal 1 ayat 5, dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak akan lama lagi murid-murid akan dibaptis dengan roh kudus. Nah, pengalaman dibaptis dengan roh kudus itu kemudian digenapi di dalam kitab kisah Rasul Fasal 2 ayat 4, di mana murid-murid yang ada di kamar loteng Yerusalem boleh mengalami kepenuhan roh kudus. Kemudian, saudara-saudara, apabila kita membaca kembali kitab kisah Rasul Fasal 10 ayat 46, kemudian membandingkan dengan kitab kisah Rasul Fasal 11 ayat yang ke-16, maka kita bisa melihat pernyataan yang konsisten dari Rasul Petrus, bahwa pengalaman karunia roh kudus yang dialami oleh Korelius dan keluarganya adalah pengalaman baptisan roh kudus. Tetapi, itu disampaikan dalam kisah Rasul Fasal 11 ayat 16, itu pengalaman baptisan roh kudus. Tetapi, dalam kisah Rasul Fasal 10 ayat 45, 46, 47, pengalaman tersebut dikatakan pengalaman yang sama, merujuk pada pengalaman kepenuhan roh kudus dalam kitab kisah Rasul Fasal 2 ayat 4. Jadi, saudara-saudara, memperhatikan dasar Alkitab tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengalaman baptisan roh kudus sama dengan pengalaman kepenuhan roh kudus. Tetapi, saudara-saudara, kita juga bisa berkata bahwa baptisan roh kudus itu tidak sama dengan kepenuhan roh kudus. Mengapa? Karena dalam 1 Korintus Fasal 12 ayat 13, dikatakan bahwa dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi Yunani, non-Yahudi maksudnya, itu dibaptis oleh satu roh. Dan, saudara-saudara, baptisan ini harus diartikan sebagai pengalaman untuk penyatuan orang-orang yang tadinya kafir, ketika dia beriman, dia dimasukkan menjadi satu tubuh Kristus. Dan itu tidak menunjuk pada pengalaman kepenuhan roh kudus, sebagaimana yang disampaikan dalam kitab kisah Rasul Fasal 1 ayat 5, Fasal 2 ayat 4, kemudian kisah Rasul Fasal 10 ayat 4 ayat 6, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, saudara-saudara, pengalaman baptisan roh kudus yang tertulis dalam 1 Korintus Fasal 12 ayat 13, menunjuk pada pengalaman kelahiran baru. Apa yang bisa saya simpulkan? Saya simpulkan begini, makna baptisan roh kudus itu, memperhatikan kebenaran firman itu ada dua. Yang pertama, menunjuk pada peristiwa kepenuhan roh kudus atau peristiwa pengalaman kepenuhan roh kudus. Sementara makna yang kedua, baptisan roh kudus menunjuk pada pengalaman kelahiran baru yang dialami oleh orang percaya pada saat dia pertama kali bertobat dan menerima Yesus. Sekarang jadi pertanyaan, mengapa baptisan roh kudus harus diartikan dengan dua arti seperti itu? Nah, ini saudara-saudara, berkaitan dengan persoalan kata atau persoalan dalam kata bahasa Yunani. Baptisan roh kudus ditulis dalam bahasa Yunani sebagai baptizo en hagios pneuma. Nah, sekarang jadi baptizo en hagios pneuma artinya dibaptis ada kata N kemudian roh kudus hagios pneuma. Nah, kata N dalam baptizo en hagios pneuma itu bisa diterjemahkan dengan dua arti. Yang pertama bisa diterjemahkan dengan kata dalam dan yang kedua diterjemahkan dengan kata oleh. Jadi, baptisan roh itu bisa diartikan sebagai dibaptis dalam roh dan arti yang kedua dibaptis oleh roh. Ketika ada perbedaan makna kata N yaitu dalam dan oleh, maka kita melihat terjadi perbedaan identitas roh kudus dalam pembaptisan sebab ketika dibaptis dalam roh maka roh kudus itu menjadi semacam media dibandingkan dengan air saat baptisan air. Jadi, ketika seorang dibaptis dalam roh maka orang tersebut dilinkupi, diliputi oleh roh kudus sehingga orang tersebut mengalami pengalaman dikuasai sepenuhnya oleh roh kudus yang kita sebut dengan istilah pengalaman kepenuhan roh kudus. Sementara pada makna yang kedua seorang itu dibaptis oleh roh maka roh disini bisa digambarkan seperti seorang pendeta hamba Tuhan yang melaksanakan baptisan air. Jadi, saudara-saudara ketika dibaptis oleh roh maka roh itu yang melaksanakan pembaptisan. Jadi, orang yang dibaptis tersebut dimasukkan ke dalam air. Jadi, pengalaman kelahiran baru itu adalah pengalaman ketika roh Allah memasukkan orang-orang yang tadinya kafir orang-orang yang dipanggil dari luar kristus ketika dia percaya maka dia dimasukkan dia bergabung menjadi satu tubuh dalam tubuh kristus. Jadi, saudara-saudara karena persoalan bahasa itulah maka baptisan roh kudus di arti pertama bisa diartikan sebagai kepenuhan roh kudus tetapi di sisi lain baptisan roh kudus bisa diartikan sebagai pengalaman kelahiran baru. Dua-dua hal ini penting orang yang dilahirkan baru dia memiliki kuasa sebagai anak Allah seperti yang disebutkan dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah sementara orang yang mengalami kepenuhan roh kudus juga menerima kuasa yaitu menerima kuasa dinamis dunamis yaitu kekuatan untuk menjadi saksi yang efektif bagi dunia kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom selamat menikmati